Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana Teni Muhammad Ali mengatakan bahwa posisi IKN Kaltim strategis, sekaligus rentan terhadap berbagai ancaman. KSAL menekankan pentingnya kebijakan dan strategi yang tepat dalam sistem pertahanan laut di Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini disampaikan mengingat tantangan dan tugas pertahanan laut Indonesia yang semakin kompleks ke depan. Tantangan tugas ke depan akan semakin kompleks, sehingga perlu kebijakan dan strategi yang tepat dalam mengimplementasikan sistem pertahanan laut di IKN, kata Laksamana Teni Muhammad Ali dalam keterangannya pada Selasa, 19 November 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Ali dalam kuliah umum bagi pasis di Krik Eli Sesko TNI-TA. 2024, yang mengangkat tema, Peran Strategis Teni Angkatan Laut dalam Menjaga Keamanan Maritim di Wilayah IKN, Kontribusi dan Sinergi di Sekolah Staff dan Komando TNI, Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, pada Senin, 18 November 2024. Ali menjelaskan bahwa perang terus berevolusi seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Evolusi perang telah memasuki generasi ke-6, yang ditandai dengan penggunaan jaringan informasi yang saling terhubung, pemanfaatan kecerdasan buatan, artificial intelligence AI, serangan siber, perang hibrida, serta kaburnya batas antara militer dan sipil. Termasuk operasi psikologis, ia juga mengingatkan bahwa ancaman maritim di Indonesia memiliki dimensi yang sangat luas, terutama sebagai Negara kepulauan dengan wilayah dominan berupa perairan, ancaman maritim ini dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida, dari perspektif geostrategis. IKN sendiri berada pada posisi yang strategis, yaitu di antara alur laut Kepulauan Indonesia, Alki, I dan Alki II. Namun, posisi ini juga mengandung kerentanan terhadap berbagai ancaman, ungkap KSAIL. Untuk itu dibutuhkan strategi pertahanan yang tepat untuk menangkal berbagai ancaman yang ada, kata dia, KSAIL menegaskan, pertahanan negara harus mampu melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dengan menerapkan Smart Defense. Smart Defense adalah kolaborasi bentuk pertahanan yang berbasis teknologi modern, serta penerapan diplomasi dan kearifan lokal. Smart Defense terintegrasi sebagai implementasi dari strategi pertahanan laut Nusantara yang bersifat semesta, melibatkan seluruh komponen bangsa dan sumber daya nasional. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!